Luka 9 ayat 46 sama dengan 48 Maka timbulah pertengkaran diantara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar diantara mereka Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Karena yang terkecil diantara kamu sekalian, dialah yang terbesar Saudara, disini kita melihat dalam sikon itu Terjadi suatu pertengkaran Karena ambisi Saudara, ini sesuatu yang luar biasa umumnya Ambisi orang itu bukan main banyaknya Dan itu membuat segala macam kekacauan Tapi ini terjadi dalam kalangan 12 rasul Betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal Tapi kalau terjadi di sana Di mana yang bisa tidak terjadi Jadi saudara, kita semua jelas harus sangat berhati-hati dengan ambisi Mari kita melihat ya Ayat 46 dan 47 sekali lagi Maka timbulah pertengkaran diantara muat-muat Yesus Tentang siapakah yang terbesar diantara mereka Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu ia mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di sampingnya Saudara, pertama-tama saya ingin berusaha mengharmoniskan hal-hal yang kelihatan bertentangan ya Antara cerita versi Lukas Dengan Matius dan Margus Karena kelihatannya ada perbedaan Bahkan ada pertentangan Ini yang pertama kita bahas Kita baca sekali lagi ya Kalau Lukas ya Maka timbulah pertengkaran diantara muat-muat Yesus Siapakah yang terbesar diantara mereka Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka Maka itu ia mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di sampingnya Sekarang paralelnya dalam Matius 18 ayat 1 dan 2 Pada waktu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya Siapakah yang terbesar dalam perjalanan surga Maka Yesus memanggil seorang anak kecil Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Tadi Yesusnya yang tahu Ini murid-muridnya yang tanya Yang benar yang mana Lalu sekarang kita lihat Markus 9.3334 Kemudian timbulah Yesus dan murid-muridnya di Kabernahum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya kepada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan Tapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertenggarkan siapa yang terbesar diantara mereka Yang Matius bilang mereka tanya Sekarang mereka diam ditanyakan Ini yang benar yang mana So, ada poin A ya Yang kelihatan berbeda atau bertentangan di antara tiga teks paralel ini adalah Pertama-tama adalah dalam persoalan urut-urutan Pertama Dalam Lukas 9.47 urut-urutannya adalah Mereka berdebat Yesus tahu apa yang mereka berdebatan Yesus mengajar menggunakan anak kecil Ya, tiga poinnya Kedua Dalam Matius 18.1-2 Urut-urutannya adalah Murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya Lalu Yesus mengajar menggunakan anak kecil Nah, dalam Poin ketiga Dalam Matius 9.33.34 Urut-urutannya adalah Mereka berdebat Yesus bertanya Mereka diam Yesus mengajar menggunakan anak kecil Kelihatan sekali urut-urutannya kacau balo ya Nah, pengharmonisannya sudah ada Mungkin cerita lengkapnya Adalah sebagai berikut Pertama, mereka berdebat tentang siapa yang terbesar Ini poin A Poin B Yesus tahu apa yang mereka berdebatan Poin C Yesus bertanya Apa yang mereka berdebatan Poin D Mula-mula mereka diam Lalu Ya Poin E Lalu mereka menjelaskan dan menanyakan pandangan Yesus Poin F Yesus mengajar menggunakan anak kecil Nah, kalau itu cerita lengkapnya Lukas hanya menceritakan poin A, B, dan F Matius hanya menceritakan poin E, dan F Markus hanya menceritakan A, C, dan F Maka tidak ada masalah A, C, D, dan F Ya, Markus ya Ingat ya Para penulis ini tidak harus Tidak wajib Menceritakan setiap cerita secara lengkap, detail Mereka punya tujuannya masing-masing Sehingga mereka biasanya menekankan bagian-bagian tertentu Sesuai dengan tujuannya masing-masing Sebetulnya sama seperti kalau Saudara sebagai guru sekolah minggu Ngajar anak sekolah minggu Atau saya sebagai pengkotbah berkotbah Biarpun sekarang kotbah itu Atau cerita itu mengambil teks yang sama Tapi kalau tujuannya berbeda Maka kita mengabaikan dan menekankan bagian yang berbeda Ya, jadi pada waktu tujuannya ini Ini tidak sesuai tujuan Abaikan atau diceritakan cepat Ini tidak cocok Abaikan, diceritakan cepat Nah, ini cocok Cocok dengan tujuan Ini diuraikan secara mendidik Jadi Saudara Itu sesuai semua bisa Jadi masing-masing penulis tidak wajib menulis semua Mereka memilih bagian-bagian Dan itu yang membuat kelihatannya terjadi perbedaan atau pertentangan Sebetulnya kalau bisa dijelaskan seperti begini Tidak ada pertentangan apapun Hanya sudut pandangnya berbeda Kalau poin B Di mana Yesus meletakkan anak kecil itu Ini kelihatannya juga tidak cocok ya Lukas 9 ayat 47 Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya Di samping Yesusnya Matius 9 ayat 2 Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Matius 9 Markus 9, 36 Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Di samping Yesus itu versi Lukas Markus dan Matius di tengah-tengah mereka Anak itu di samping Yesus atau di tengah-tengah mereka Saya kira ini bukan problem terbaik sekali Kedua-duanya bisa benar Kalau Yesus juga ada di tengah-tengah Semua keleleng gini Yesusnya di tengah Lalu anak kecil sebelahnya anak juga di tengah-tengah Dua-dua benar tidak ada masalah saya kira Jadi ini poin pertama selesai Ini pengharmonisannya Sekarang poin kedua Mengapa mereka tahu-tahu mempertengarkan siapan terbentang dari antara mereka Ini aneh sudah Ada beberapa kemungkinan Pertama sudah poin A Kalau dilihat urut-urutan dalam Injil Matius Tidak kelihatan dalam Injil yang lain tapi dalam Injil Matius Maka sebelum Matius 18 ayat 1 ini Matius banyak menceritakan bagian-bagian yang menekankan atau menonjolkan Petrus Misalnya ya pertama Dalam Matius 14, 28, 29 Petrus jalan di atas akhir Kedua dalam Matius 15 ayat 15 Petrus bertanya tentang ajaran yang sukar Ketika dalam Matius 16 ayat 16 ayat 20 Petrus memberikan pengakuan tentang kemesianan Yesus Keempat dalam Matius 17 ayat 13 Petrus ikut ke gunung Pertama Yesus memang ada Yaakub dan Yaakub Tapi Petrusnya ikut lagi Lalu poin kelima Matius 17 ayat 24 ayat 27 Yesus membayar pajak untuk dirinya dan Petrus Semua ini bisa menimbulkan kesan bahwa Matius menganggap Petrus sebagai murid atau rasul yang terbesar Tetapi dengan adanya perdebatan diantara murid-murid tentang hal ini Jelas bahwa murid-murid tidak menganggap bahwa Petrus adalah yang terbesar Kalau memang mereka menganggap terbesar apa yang dibikin kegeran Tidak masalah Bahwa mereka kegeran Enggak aku lebih gede Jelas mereka tidak menganggap Petrus sebagai yang terbesar Dan dari jawaban Yesus disini Jelas bahwa Yesus sendiri pun tidak beranggapan bahwa Petrus adalah yang terbesar dari 12 murid Dari semua ini jelas bahwa kitab suci memang tidak mengajarkan adanya satu manusia biasa Bukan Yesus ya Yang terbesar Dalam arti paling tinggi pangkatnya dalam gereja Tuhan Jadi sangat tidak beralasan Konyol habis-habisan menurut saya Untuk menganggap Petrus sebagai paus pertama Seperti yang diajarkan atau dipercaya oleh gereja rumah katolik Mereka ngotot habis-habisan dalam hal itu Tapi sekarang mereka bingung Pausnya yang sekarang ini kan eksentrik Nah kalau kawan Polak-paling keluarkan pernyataan yang aneh-aneh Sampai katanya sih muncul orang-orang yang menentang si paus ini Saya kira saudara Steve yang memberikan postingan di grup Golgota Ministri Bahwa banyak yang menentang paus ini dan sebagainya Sampai saya kasih komentar lo kok berani menentang paus Itu mestinya di gereja rumah kata paling tinggi pangkatnya kok Jadi saudara kalau memang satu orang paling tinggi lalu paling tingginya nyetrik Ya muncul segala macam kacauan Mari kita lihat komentar dari Matthew Henry Tentang Matthew 18 S1 di mana dia berkata demikian Kita mempunyai banyak alasan untuk berpikir Bahwa jika Kristus pernah memaksudkan Bahwa Kristus dan para penggantinya di Roma Harus menjadi kepala-kepala dari gereja Dan wakil-wakil utamanya di bumi Pada waktu mendapat suatu kesempatan yang begitu bagus yang diberikan kepadanya Sekarang ia akan sudah membiarkan murid-muridnya mengetahuinya Tetapi begitu jauh ia dari hal ini Sehingga jawabannya tidak mengizinkan dan mengecam hal itu sendiri Mereka itu tidak akan mengajukan atau menyediakan otoritas Atau keunggulan atau supremasi seperti itu Dimanapun dalam gerejanya Siapapun yang mengklaimnya adalah perebut-perebut kuasa Ini pangkudeta ya Alih-alih menentukan muridnya manapun dalam mata-mata ini Yang memperingatkan mereka semua untuk tidak mengajukan untuk ini Kalau memang ada satu yang toh Ini saatnya dia mau Seharusnya dia mau disini Tapi dia tidak ngomong tentang itu Dia malah mengecam mereka berkenaan dengan memperlibutkan siapa yang terbesar Karena poin B Bahwa dia mengatakan bahwa Ada seseorang yang mengatakan bahwa pertengahan terpuncul Karena Yesus hanya membawa tiga orang muridnya Untuk naik ke gunung Kita sudah membahas tentang pemulihan di atas gunung atau transfigurasi ya Kan cuma tiga yang bawah ya Petrus, Jakobus, Johannes Nah yang sembilan ini gak senang hati Atau mungkin yang tiga nih yang pameran ya Tiga Kami yang bawah Kamu murid kelas dua Sekunde Kami yang primer Dan mungkin ketujuhnya menuju lagi Ya kami primer aku Yang terutama aku Suruh bicara di mana-mana Suruh bicara Nah saudara Pokoknya itu bisa membuat hal seperti itu Tiga dibawa Sembilan tidak dibawa Akhirnya terjadi keributan siapa yang terbesar dan sebagainya Poin sih saudara Hal ketiga yang memungkinkan terjadinya hal ini adalah Nubuat Yesus tentang kebangkitannya Dia kan bukan cuma ngomong dia akan mati Dia ngomong dia akan bangkit Calvin mengatakan bahwa Nubuat Yesus tentang kebangkitannya Membuat mereka kembali memikirkan kerajaan duniawi dari sang Mesias Dan Mereka memperlebutkan Memendapatkan kedudukan tertinggi Di dalam kerajaan duniawi itu Saudara saya berikan catatan ya Pada waktu kita membahas Nubuat Yesus tentang kematian dan kebangkitannya Memang ada yang mengatakan bahwa mereka sedih karena apa Karena mereka hanya mendengarkan matinya Bangkitnya tidak didengarkan Tapi kelihatannya Calvin mempunyai pandangan yang berbeda Mereka memperhatikan semua Dutup mendengarkan Ya memang Roddy mendengar mati Tapi bangkit ini Mungkin kan kerajaan duniawi Dan mereka ingin punya kedudukan tinggi Menteri tak perdana menteri Atau WAPRES Atau apa Pokoknya ingin tinggi Jadi akhirnya terjadi kegerak tersebut Apapun alatannya saudara Ini adalah ambisi dan ini adalah konyol Ya Jangan kepingin jadi yang seperti itu Karena poin yang ketiga saudara Perdebatan murid-murid ini Kita bisa bandingkan dengan luka 946 Jelas adalah sesuatu yang Ter-do-sa Kepingin jadi terbesar Di dalam gereja Andai kata bukan di dalam gereja Itu gak terlalu konyol ya Kepingin jadi yang terbesar Di dalam gereja Gereja itu apa sih Sebenarnya gereja itu Penekanannya kerohanian Gereja bukan tempat untuk gede-gedean Atau bagaimana Penekanannya kerohanian Bagaimana memuliakan Tuhan Kenapa disini terjadi geger Bagaimana memuliakan aku Itu sesuatu yang luar biasa Jelas ini yang berdosa Perdebatan ini menunjukkan Ada yang suatu ambisi Yang buruk bukan main Ingin jadi yang terbesar Di dalam gereja Di luar gereja itu sudah buruk Di dalam gereja Itu sebenarnya luar biasa buruknya Tapi jangan percayalah Ambisi semacam itu Banyaknya bukan main Saya kira gereja kita Mengalami waktu itu Dengan gembala sidang Yang berbuali di angkat sementara Itu kelihatan sekali Ambisi yang begitu Menggebu-gebu yang Saya sendiri gak ngerti Karena saya gak pernah punya Yang model semacam demikian Dan karena itu juga Para murid ini terdiam Malu Waktu Yesus menanyakan Apa yang mereka perdebatkan Markus 9 dan 34 Seharusnya ya Sikap orang gestal Di dalam gereja itu bagaimana Ini yang sudah bisa lihat ya Filipi 2 1-4 1-7 Jadi karena dalam Yesus Ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih masalah Dan belas kasihan Kantus sempurna Karena suka citaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang Menganggap yang lain Lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingan sendiri Tapi kepentingan Orang lain juga Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam kritis Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengasukkan diri sendiri Dan mengambil Lepas orang hamba Dan menjadi Sama dengan manusia Saya kira Tidak perlu dijelaskan ya Tetapi Ayat 3 nya Yang paling Menemang juga Ayat 4 mungkin bisa Dan telah danya Dari ayat 5 Sama dengan ayat 7 Meneladani Demi menolong orang Jadi disini Tidak ada ambisi Apapun Kalau ada ambisi Dia tidak mau direndahkan Dan itu telah Dan kita Dalam gereja Jodhana Jangan kepingin Jadi ranking 1 Top topan Atau bagaimana Tempoh hari Waktu saya jadi dosen Di STT IAA Pajet Saya tidak mengerti Kok bisa Diadakan Seperti itu Apa alasannya Tapi pokoknya Itu diadakan Saya kira Itu angkat Di dalam kalangan Mahasiswa Siapa dosen Yang terbaik Bagus Apakah Bagus Apakah Saya tidak mengerti Ada apa diadakan Angkat model Seperti itu Saya Ranking 1 Ranking 1 Bisa Sombong Yang Ranking Gak 1 Saya tidak tahu Apakah ada urutan Selanjutnya Tapi pokoknya Ranking 1 Saya tahu Saya sendiri Tapi yang Ranking 1 Wah Ini bisa Iriati Bisa Segala macam Ini sesuatu Yang sangat buruk Jadi saudara Ini sesuatu Yang harus Kita pikirkan Ambisi Itu Begitu Gampang Muncul Saya sendiri Sangat bersyukur Saya punya banyak kelemahan Tapi bukan dalam hal ini Saya bukan orang yang ambisius Dan menjadi Terbesar di gereja Gak terpikirkan sama sekali Saya gak mikir itu Giles Gak ngurus Tapi saya tahu Dalam diri Banyak orang Ambisi Pahkan Dalam gereja Itu luar biasa Jadi jangan Ngomong orang Anding saya Ini maksih sama Minia Dua ekor Sebetulnya tergolong Cukup rukun mereka Tapi Dua-dua punya ambisi Ambisi Apa kira-kira Kepingin Lebih disenangi Majikannya Tidak bisa Tidak Sejak kecil Mereka Pertama Pihara itu Sudah Rukun-rukun Menurut saya Pulang fitness Saya Tidur Duduk di lantai Mereka Satu deket Satunya deket Diserang yang deket Dia mau Dia sendiri Tau yang boleh Yang lain jangan deket Kamu gak berdeket Jadi saudara Waduh Kalau urusan ambisi Sampai sekarang Gak ada marinya Dua-dua Rebutan Satu tapang Satunya deket Waduh Jadi saudara Anjing Tidak punya ambisi Orang Ngapailah kita Kalau orang Bukan urusan Disenangi Atau apa Terbaik Ya bisa Disenangi Disenangi Bosnya Atau apa Kan bisa Itu semua Berurusan Tidak Duit Tapi Ini jadi yang Tau besar Ini jadi top Dan sebagainya Itu Sama sekali Dari tempatnya Anak Yang sekolah Kepingin jadi juara Ya Mengusahakan yang terbaik Itu bagus Tetapi kalau motivasinya Kepingin top Sebetulnya bedanya Apa itu dengan ambisi Itu ambisi juga Ya Sekarang sudah mari kita lihat Poin Beberapa hal tentang ambisi Pertama poin A Ambisi bisa terjadi Dalam bermacam-macam hal Baik dalam hal Jatmanya atau duniawi Misalnya ambisi Jadi kaya Ambisi itu Terkenal Ambisi itu mendapatkan Kedukan yang tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Dan bagainya Malaupun Dalam hal-hal yang berjalan Rohani Misalnya jadi orang Yang paling mengerti Kitab juci apa Firman Tuhan Ingin mengerti Tidak masalah Tapi ingin Nomor satunya Itu yang jadi masalah Ingin makin mengerti Tentu bagus sekali Dan saya tidak akan Buang keinginan Dari saya Tapi ingin jadi Top Gagalnya Ini lain ditanya Ini ingin memuliakan siapa Ingin menjadi jemaat yang paling rajin Soalnya jadi jemaat rajin Itu bagus Tapi kita ingin jadi Paling itu Itu ambisi juga Ya Ingin menjadi orang Gretan yang memberi Persembahan yang Paling besar Makanya Kenapa di gereja ini Tidak pernah disebutkan Paulus Roy sebut Berikan berapa Budi Asali Berikan berapa Ibu Sidik Dan sebagain Beli bau Tidak ada Tolus nama pun Kita berikan cuma Singkatannya Dan sebagainya Kalau dimasukkan ke atas Itu ya Itu memang Bisa mendolong Orang-orang yang Ambisius Model seperti ini Untuk memberikan Lebih besar Secara Ekonomi Itu memuntungkan gereja Tapi menurut saya Itu salah Makanya di gereja ini Tidak mau dilakukan Saya tidak peduli Gerejanya kurang duit Atau apapun Saya tidak akan Mendapatkan lebih banyak Uang Dengan cara Seperti itu Yang memungkinkan Jemaat jatuh Kampdosa Digodai untuk Ambisius Kepingin Buah Lapan gede-gedean Memberi Dan sebagainya Saya tidak mau Memberi persembahan Bagus Kalau landasannya kasih Kalau landasannya Ambisius Tidak usah Memberi Lalu saudara Ini menjadi Mengkotbah Tok Saya pernah Kepingin Tok Saya tidak Kepingin Saya pokoknya Kalau khotbah Saya lakukan Sebaik mungkin Dalam persiapannya Dalam penyampaian Semua Sebaik mungkin Semuanya Sebaik mungkin Tapi memikirkan Tok Dan bagian saya Tidak mengurus Tidak peduli Tapi saya Banyak orang Kepingin Tok Kepingin Jadi terkenal Dan sebagainya Memang terkenal Itu Saya juga Tidak menolak Terkenal Karena Dengan terkenal Bisa diundang Dengan diundang Bisa memberitakan Firman Tuhan Selama motivasinya Pemberitaan Firman Tuhan Yang meluas Nama salah Tapi Rotoknya itu Memang hanya Untuk dirinya Sendiri Ini jadi ambisi Jadi saudara Ini sesuatu yang Perpikirkan Dan Introspeksi Dalam diri saudara Ambisi apa Secara jasmani Atau sekuler Secara rohani Ada ambisi Atau tidak Dan basmi itu Karena itu Sesuatu yang luar Dia sepul Dengan doa Dan minta tolong Tuhan Dan minta ampun Dan bagainya Habisi hal-hal itu Sekarang saudara Pintu Ambisi Ada sesuatu yang berbahaya Karena Ini akan menyeret Kedalam dosa-dosa Yang lain Dalam cerita Yang kita bahas hari ini Ambisi itu menyeret Para mulut Kedalam suatu Pertengkaran Dan sangat bisa Terjadi juga Di gereja ini Waktu kembali Sidangnya ambisi Lalu terjadi Gegeran Habis-habis Sampai hampir berantun Nah saudara Pada saat Dimana mereka Seharusnya memikirkan Perang rohani Yang mereka lakukan Bersama-sama Dalam Kesatuan Eh mereka justru Bertengkar Memperbutkan Tempat yang Tertinggi Calvin mengatakan Bahwa ini Seperti Ibaratnya Tentara Yang belum Bekerja Belum perang Tapi sudah memikirkan Tentang upah Dan kehormatan Yang akan Menjadi milik mereka Dan perhatikan Kapan Mereka Gegeran Untuk memperbutkan Tempat yang Tertinggi itu Setelah Yesus Menubuatkan Penderitaan Dan kematiannya Yang Pada saat Membuat Para murid Jadi sangat Sedih Tetapi Dalam keadaan Seperti Tahu-tahu Ambisinya Muncul Dan mereka Melupakan Hal yang Tadinya Menyedihkan Mereka Dan mereka Mulai Bertengkar Siap Terbesar Di antara Mereka Disini sudah terlihat Ya Betapa Jahatnya Ambisinya Dalam keadaan Seperti itu Sedih Maksudnya Bersatu Maksudnya Perang Bersama-sama Eh Bisa Membuat Gegeran Tidak Kalu-kalu Ambisi Untuk menjadi Kaya Misalnya Bisa Membuat Kita Melakukan Kejahatan Apapun Untuk Menjadi Kaya Termasuk Korupsi Mencuri Merampok Membunuh Jadi Pengedaran Narkoba Bahkan Melacurkan Diri Dan Yang Paling Jahat Dari Semua Menyalah Gunakan Gereja Atau Mendirikan Gereja Untuk Tujuan Dapat Kegaya Yang Menyedihkan Jodohan Hal ini Sekarang Luar biasa Banyak Dan Saya Menduga Mayoritas Orang Jadi Pendeta Atau Untuk Profesi Atau Untuk Suki Dan Ini Betul-betul Menyedihkan Luar biasa Tapi Jodohan Poinnya Antalah Ambisi Ini Bisa Membuat Kita Melakukan Apapun Saya Baru-baru Ini Ketemu Seorang Teman Yang Lama Tidak Ketemu Di Fitness Center Dia Lama Tidak Dateng Dia Jadi Gemung Bukan Apa Lalu Dia Kembali Fitness Lagi Lah Ketemu Cerita-cerita Tentang Seseorang Teman Teman Kami Berdua-dua Kenal Eh Orang Itu Bukan Orang Melarat Jodohan Terlihat Dari Rumahnya Di Daerah Yang Pokoknya Cukup Eh Lita Bagainya Sekarang Urusan Dengan Narkoba Padahal Dia Seorang Apa Ya Akhli Bela Diri Guru Dalam Urusan Bela Diri MME Dia Sini Tidak Makin Dia Cuma Mengedal Kenapa Mengedal Duit 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 Dan Di TV Ada Serial Seperti Itu Orang Yang Dipenjara Di Luar Negeri Lock Up Abroad Dan Banyak Kasus Seperti Itu Orang Kesukaan Duit Ditawari Cuma Lewat Terbatas Satu Amat Dan Akhirnya Ada Yang Mula Berhasil Ada Yang Langsung Sudah Ketangkep Tapi Akhirnya Ada Yang Berhasil Belakangan Ketangkep Akhirnya Penjahat Di Luar Negeri Dan Banyak Banyak Orang Berambisi Untuk Kekayaan Dan Tidak Peduli Apapun Tidak Cinta Uang Itu Akar Segala Kejahatan Ingat Baik-baik Kalau Saudara Mau Mendapatkan Duit Tidak Peduli Caranya Bagaimana Dan Jelas-jelas Cara Itu Sangat Buruk Dan Bertentangan Dengan Firman Dan Tempuh Maka Saudara Itu Uang Sudah menjadi Allah lain Dalam Kehidupan Saudara Ambisi Untuk Punya Kedudukan Yang Tinggi Atau Yang Tertinggi Bisa Menyebabkan Kita Menggunakan Bahkan Kuasa Gelap Atau Dukun Tidak Tidak Bisa Ini Bisa Katanya Si Yesaya Pahri Haji Bilang Kalau Pakai Minyak Urap Dia Juga Bisa Paling Sedikit Jadi Direktur Agak Gendeng Atau Dia Pakai Kuasa Gelap Saya Tidak Ngerti Ambisi Menjadi Seorang Tosar Rohani Bisa Membuat Kita Memfitnah Nama Tuhan Yang Lain Supaya Kita Terlihat Lebih Baik Dari Mereka Itu Bisa Sekali Juga Jelekan Dalam Tata Petik Tapi Kalau Saya Jelekan Saya Jelekan Karena Dasarnya Kebenaran Saya Tidak Mau Saya Nyerang Pak Tong Saya Tidak Pengen Jatuhkan Pak Tong Sama Sekali Tapi Saya Lihat Ajaran Salah Mengandung Kesesatan Dan Semua Orang Asal Aminkan Saya Untuk Mencegah Kebenaran Untuk Pengkokan Maka Saya Melakukan Serangan Tapi Sama Sekali Bukan Supaya Amis Mempunyai Gereja Yang Besar Dan Jemaat Yang Banyak Bisa Membuat Kita Menghawalkan Cara Apapun Untuk Mencapai Hal Itu Misalnya Yang Banyak Dilakukan Adakan Acara Makan Setiap Kebaktian Selesai Kebaktian Kasih Makan Wah Yang Datang Banyak Banyak Dapat Saya Di Dicoba Setengah Tahun Saya Kira Tidak Cukup Tempat Ini Saya Gila Cukup Pokoknya Mari Kebaktian Kasih Makan Dan Kasih Makan Saya Enak Ya Tidak Usah Isik Tidak Usah Larang Larang Pokoknya Cukup Enak Kok Tak Jamin Kebap Di atas Saya Korba Dua Jam Di Belanya Orang Nunggu Pokoknya Tak Jalan Makan Atau Ada Satu Gereja Saya Tahu Ada Bagi Bagi Sembago Tidak Kebaktian Ya Memang Dia Tekankan Jemaat Miskin Miskin Dateng Tidak Peduli Tentang Tidak Sama Kotbanya Dateng Terus Dan Dia Bila Nama Orang Ini Gak Beres Kamu Bagi Sembago Mereka Dateng Ke Gereja Motivasinya Tidak Haru Haruan Semua Sepertinya Bagi Diam Diam Saja Misalnya Saya Tahu Rudini Malah Contoh Kasih Diam Diam Aja Gereja Kasih Diam Tanpa Memberitahu Siapa Yang lain Kepada Mereka Kasih Sembago Tapi Jangan Resmi Membuka Mungkin Ada Sembago Yang Gembrot Tentang Dan Tidak Ada Gunanya Semacam Demikian Lalu Ambisi Mempunyai Banyak Gelar Teologi Ini Pendeta Banyak Bisa Menyebabkan Seorang Pendeta Berusaha Mendapatkan Gelar Gelar Itu Tidak Peduli Bagaimanapun Caranya Apakah Dengan Membelinya Dari Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Atau Menempuh Jalan Ton Paypass Dan Sebagainya Dan Itu Salah Satu Alasan Mengapa Sekarang Banyak Sangat Banyak Master Master Dan Doktor Doktor Teologi Yang Kasih Saja Goblok Gak Tahu Apapun Tentang Teologi Dan Cerenah Ngomong Seperti Itu Bagi Saya Sesuatu Yang Luar Biasa Memalukan Kurang Lebih Sama STH STH Mereka Disulap Jadi MTH Menemati MTH Bagaimana caranya Bagaimana caranya Gak Pakai Kuliah Hanya Skripsinya STH Disuruh Merevisi Setelah Merevisi Dikasih Gelar MTH Ini Saya Sampai Ini Kabar Benar Sudara Gak Percaya Silahkan Dicek Andihalim Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan MTH Dengan Cara Seperti Itu Dan Dia Mengakui Saya Bikin Kalau saya Jadi Andihalim Saya Ditawari Saya Tidak Skripsi Terus Dapat Gelar Doktor Atau Master Aku Sudah Mentok Sudah Sampai Set Sudah Mau Kerjanya Buat Skripsi Setiap Hal Tapi Sudah Konyolnya Bagaimana Itu Reform Injili Bisa Lakukan Seperti Itu Dan Pendeta Pendetanya Mau Itu Mau Jadi Apa Saya Tidak Merit Betul Memalukan Bagi Saya Bagaimana Kerjaan Reform Lakukan Itu Saya Tidak Peduli Khusbani Buat Mereka Namun Ajar Gegeran Bisa Ini Memalukan Ini Memalukan Yang Sangat Memalukan Memalukan Bukan Kena Ambisi Mungkin Alat Tanya Mereka Punya Sekolah Teologi Butuh MTH Untuk Menghasilkan MTH Tapi Di Pihak Pendeta Pendeta Yang Dikasih Gelar Ini Mungkin Sekali Ambisi Ambisi Luar Biasa Buruk Tidak Karun Apapun Bisa Terjadi Kalau Sudah Ambisi Sudah Berantan Ambisi Tidak Bernau Cewek Itu Ambisi Juga Sudara Sekarang Jatuh Cinta Tidak Jatuh Cinta Gimana Sampai Ada Nasi Ipet Patah Tidak 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 Jadi Jatuh Cinta Gimana Bisa Ngelakan Ceweknya Tidak 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 Jelas Nggak Mungkin Orang Christian Lakukan Hal Seperti Setulah Tidak Tuhan Itu Selalu Tahu Ambisi Apa Yang Ada Dalam Diri Kita Dalam Lukas 9 47 Dikatakan Tetapi Yesus Mengetahui Mereka Pasti Mereka Bertengkarnya Secara Diam Diam Atau Jauh Dari Yesus Dik Cukup Dekat Untuk Didekat Untuk Didengar Langsung Ya Tapi Yesus Allah Dia Mahat Kita Kita Bisa Saja Berusaha Mati Matian Menyembunyikan Ambisi Itu Dan Mungkin Manusia Bisa Tidak Tahu Ambisi Itu Tetapi Kemahatauan Yesus Tidak Mungkin Kita Menyembunyikan Apapun Termasuk Ambisi Dari Dirinya Gantus Beriksa Introteksi Diri Saudara Ambisi Apa Yang Ada Diri Saudara Minta Ampar Tuhan Dan Minta Tuhan Membuang Ambisi Ambisi Yang Tidak Sesuai Kehendak Nya Punyailah Satu Ambisi Saja Memuliakan Dia Menyenangkan Dia Memlebarkan Kerajaannya Tapi Bukan Apapun Yang Berkata Dengan Diri Sendiri Dan Ini Poin D Ada Ambisi Yang Bagus Yaitu Ambisi Yang Untuk Menyenangkan Dan Memuliakan Tuhan Seharusnya Ambisi Yang Ini Adalah Ambisi Yang Sangat Sangat Bagus Gaping Memuliakan Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Melalui Melebarkan Kerajaannya Dan Seharusnya Semua Orang Bisa Berkonsentrasi Untuk Hal Ini Komentar Calvin Jelera Tentang Matius 18 Dan Karena Itu Kita Bisa Mendapatkan Suatu Definisi Yang Singkat Tentang Kerendahan Hati Orang Yang Tidak Mengklaim Dasar Pribadi Apapun Dalam Panaman Allah Atau Dengan Sombong Memandang Rendah Atau Hina Saudara Saudaranya Atau Mempunyai Tujuan Untuk Dianggap Superior Terhadap Mereka Tetapi Menganggapnya Cukup Bahwa Ia Adalah Salah Satu Dari Anggota Anggota Kretus Dan Tidak Menginginkan Apapun Lebih Daripada Bahwa Sang Kepala Saja Yang Harus Ditinggikan Dan Jendera Yohas Pembaptis Adalah Teladan Yang Luar Biasa Bagus Di Terum Persoalan Ini Kata Kata Dia Di Tiga Ayat Yang Ketiga Puluh Iya Yohas Harus Makin Besar Tetapi Aku Harus Makin Kecil Ada Orang Yang Iya Harus Makin Besar Aku Juga Nudut Ada Orang Lagi Iya Makin Besar Aku Pantet Tapi Dia Ini Tidak Cukup Seperti Iya Sampai Besar Aku Harus Makin Kecil Akunya Nggak Digobris Orang Nggak Dilihat Orang Nggak Diperhatikan Nggak Diormati Orang Dilek Nggak Dianggap Nggak Paulus Pokoknya Dia Dimuliakan Ini Sesudah Yang Luar Biasa Dan Mungkin Nanti Sore Dalam Khotbah Sore Itu Ada Terlihat Contoh Rasul Paulus Adalah Orang Yang Seperti Itu Dia Direndahkan Dapat Duri Asal Yang Diberitakan Asal Tuhan Dibamuliakan Dia Senang Dengan Hal Itu Kita Melanjutkan Dengan Paya Kedua Yesus Mengajar Keren Dan Hati Dengan Menggunakan Seorang Anak Kita Baca Ulang Ayat 47 Dan 48 Tetapi Yesus Mengertai Pikiran Mereka Karena Itu Ia Mengambil Seorang Anak Kecil Dan Menempatkannya Di Sampingnya Dan Berkata Bala Mereka Barang Siapa Menyambut Anak Ini Dalam Namaku Yang Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Yang Menyambut Dia Yang Mengutus Aku Karena Yang Terkecil Antara Kamu Sekalian Dialah Yang Terbesar Soalnya Yesus Mengambil Seorang Anak Kecil Siapa Anak Kecil Itu Nah Ini Jika Tigo Bisa Paling Peduli Itulah Tapi Ini Yang pertama Yang Yang Saya Bahas Yesus Ambil Anak Kecil Anak Kecil Siapa Tradisi Tapi Tradisi Belakang Mengatakan Bahwa Anak Itu Adalah Ignatius Ini Seorang Bapak Keraja Bishop Di Antiochia Yang Mati Syahid Pertahun 107 Masih 107 Dia mati Syahid Berarti Dia kira-kira Sapa Antara Dengan Nasrug Atau Ya Tua Dia Lebih mudah Dikit Tapi Hidup Pada Zaman Yang Sama Pada Zaman Pemerintahan Kaiser Trudan Trudan Ignatius Kenapa Ignatius Karena Ignatius Itu Punya Julukan Teoforos Atau Teoforus Yang Berarti God Kerry Allah Membawa Atau Allah Menggendong Dan tradisi Lalu berkata Bahwa dia Mendapatkan Julukan Itu Karena Yusuf Memelut Dan Menggendong Di Sini Yang Memungkinkan Nah Ada Pandangan Kedua Yang Menganggap Bahwa Anak Itu Adalah Anaknya Petrus Petrusnya Punya Anak Memang Ya Pernah 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 Ceritakan Tapi Jelas Punya Ibu Mertua Punya Istri Pasti Punya Anak Sangat Mungkin Dan Ini Anaknya Petrus Bobet Kementeri Mengatakan Santo Margus Menyebutkan Bahwa Pelajaran Ini Ada Di Rumah Dari Tiga Tekster Yang Mengatakan Di Rumah Itu Hanya Margus Dan Margus Pernyekat Dengan Petrus Santo Margus Menyebutkan Bahwa Pengajaran Ini Ada Di Rumah Dan Para Penasih Telah Mengusurkan Dengan Suatu Kemungkinan Bahwa Rumah Itu Adalah Rumah Santo Petrus Dan Anak Itu Adalah Salah Satu Dari Anak Anak Klement Dari Alessandria Bukunya Disebutkan Secara Khusus Menyebutkan Bahwa Rasul Ini Mempunyai Anak Anak Kita Lihat Margus 933 Kemudian Tiba Ketika Yesus Sudah Di Rumah Ia bertanya Apa Yang Kamu Pertimbangkan Perbincangkan Tadi Kita Lajaran Margus Satu Satunya Peninjir Yang Menuliskan Di Rumah Dan Ia Juga Satu Satunya Dia Juga Satu Satunya Mengatakan Bahwa Yesus Memeluk Anak Itu Coba Kita Lihat Margus 936 Maka Yesus Mengambil Orang Anak Kecil Dan Menempatkan Tangan Mereka Kemudian Ia Memeluk Anak Itu Dan Berkata Bapak Mereka Yang Lain Tidak Mengatakan Memeluk Ini Saja Yang Mengatakan Dikian Sekarang Laki-laki Kutipan Dari Public Commentary Santo Margus Memberitahu Kita Bagaimana Yesus Meranggulkan Lengannya Di Sekeliling Makhluk Kecil Itu Dengan Kasih Saya Jika Anak Itu Seperti Diusulkan Di Atas Adalah Anak Petrus Sendiri Peletiwa Penukan Cepertu Tidak Akan Dilupakan Oleh Sang Ayah Dan Tentu Saja Akan Mendapatkan Suatu Tempat Dalam Ingatan Dari Muridnya Yang Setia Margus Margus Muridnya Petrus Jadi Ingatan Terus Tertenang Sampai Dari Petrus Ditorunkan Margus Margus Satu-satunya Yang Menuliskan Setelah Saya Memberi Dua Kutipan Di Atas Sebetulnya Bukan Mencari Tahu Atau Memastikan Siapa Anak Itu Tapi Untuk Menunjukkan Adanya Dua Hal Dalam Cerita Ini Yang Hanya Dituliskan Oleh Margus Tidak Ditulis Oleh Matius Tidak Ditulis Rukas Hanya Oleh Margus Membuktikan Margus Tidak Meringkas Dari Matius Seperti yang Seringkali Dituduhkan Atau Difitnahkan Orang-orang Yang Ngaruh Nggak Karu-karuan Siapa Anak Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipastikan Dan Di Samping Itu Itu Tidak Penting Belas Peduli Anak Anak Siapa Bukan Anak Yesus Siapa Yang Penting Adalah Apa Yang Yesus Ajarkan Dengan Menggunakan Anak Itu Tapi Laki-laki Hal Seperti Ini Banyak Orang Senang Cari Siapa Anak Itu Peduli Apa Anak Siapa Yang Ketua Yesus Memakai Anak Itu Sebagai Simbol Kerenan Hati Dan Untuk Mengajarkan Kerenan Hati Mari kita Lihat Nabi 18 E3 Dan E4 Lalu Berkata Aku Berkata Kepat Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Sedangkan Barang Siapa Merdakan Diri Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dialah Yang Terbesar Dalam Kerajaan Sorga Jadi Yesus Mengatakan Suruh Mereka Itu Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Jadi Waktu Dia Pakai Anak Kecil Itu Kayak Cuma Sebagai Alat Bantu Alat Untuk Dia Mengajarkan Hal Itu Suruh Mereka Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Mau Menerahkan Diri Dan Bagainya Sebagai Poin Yang Ini Saya Tekankan Pertama Poin A Kata Yesus Jangan Diartikan Bahwa Anak Kecil Itu Suci Murnia Ini Jadi Ajarannya Kita Tidak Percaya Ada Siapapun Dilarikan Suci Keduali Yesus Sendiri Semua Setelah Terjatuhkan Dosa Lahir Di Dalam Dosa Memang Harus Diakui Anak Ini Memang Pasti Lahir Dosa Dan Sejak Bayi Punya Ketondongan Pada Dosa Jadi Benih Benih Kesombongan Benih Benih Ambisi Itu Ada Dalam Dirinya Tapi Bagaimanapun Yesus Menggunakan Anak Kecil Sebagai Simbol Kerendahan Hati Karena Dalam Perbandingan Dengan Orang Dosa Anak Kecil Adalah Seseorang Yang Rendah Hati Dan Pastinya Tidak Ambisius Saya Kenal Tau Anak Umur Dua Tahun Tiga Tahun Bisa Tonton Bagaimana Ambisius Ambil Jalan Lebih Cekat Begitu Lebih Dukur Yang Lain Begitu Tidak Ada Anak Kecil Tidak Ada Ambisius Semacam Demikian Tapi Kalau Umurnya Sudah Lebih Gede Sedikit Itu Bisa Jodera Franklin Maktian Jodera Yang Mungkin Tau Dia Teritah Mengapa Anaknya Dia Disekolahkan Di Sekolah A Dan Bukan Di Sekolah B Sekolah A Ini Tidak Ada Seperti Itu Tidak Kalau Ada Sekolah B Itu Padahal Anak Franklin Umur Berapa Tidak 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 Hah Tidak Pokoknya Belik Grup Masih Sudah Itu Di Sekolah Yang Satunya Yang Dia Tidak Mau Sekolahkan Anaknya Itu Anak Kecil Kecil Sudah Balapan Soki Sokian Mobil Mobil Apa Dan Sebagian Sebagian Saya Sudah Saya Tidak Mengerti Bagaimana Anak Kecil Itu Bisa Seperti Itu Tapi Memang Itu Memungkinkan Kalau Orang Tuh Yang Didik Kurang Benar Makanya Misalnya Anak Minta HP Ya Sekali Dituruti Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Setiap HP Baru Muncul Dia Minta Menurut Saya Salah Sama Sekali Dapat Uang Berat T Untuk Nuruti Anak Itu Setiap Kali HP Baru Muncul Minta Baru Ganti Lagi Ganti Lagi Dan Bagainya Itu Bagi Saya Konyol Dan Itu Memicu Ambisius Aku Selalu Nomor Satu HP Konyol Dan Ini Sama Sekali Tidak Ada Tempat Tapi Secara Relatif Anak Kecil Pandengkan Orang Dewasa Dalam Kesombongan Dalam Ambisi Jelas Sangat Di bawah Dari Orang Dewasa Makanya Sebagai Teradan Dalam Hal Seperti Itu Yesus Berkata Bahwa Mereka Dan Juga Kita Harus Bertobat Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Mati 18 Tiga Ada Beberapa Hal Yang Saya Bahas Pertama Ini Menunjukkan Bahayanya Kesombongan Dan Ambisi Dan Keharusan Mereka Atau Kita Untuk Bertolak Dari Hal Itu Tanpa Ditunda Tunda Saya Kena Penyakit Glukoma Ini Pikir Glukoma Ini Juga Disebut Sebagai Silent Apa Saya Lupa Persisnya Istilahnya Pokoknya Mencuri Atau Membutakan Itu Secara Diam Diam Nah Lanjutlah Dosa Saya pikir Seringkali Kerjanya Juga Seperti Itu Pada Waktu Kita Berbuat Dosa Dan Dosa Tentang Tentang Dari Diri Kita Rasanya Kok Semua Tenang Tenang Saja Baik Baik Saja Dan Kira Kelihatannya Kita Selingkali Menyoroti Itu Dari Sudut Sekular Dari Sudut Just money Saya Selatan Baik Baik Duit Baik Baik Bekerjaan Baik 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 Semua Baik Baik Dan Dianggap Dosa Tetap Baik Baik Tidak Ada Dosa Baik Baik Di sini Jelas Sekali Membuat Gegeran Memakainya Membuat Segala Macam Kekacauan Tadi Kita Bicarakan Harus Secepatnya Dilakukan Penangan Saat Penyakit Tunda 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 Di sini Juga Dosa Tunda Tunda Harus Ditangani Secepatnya Mereka Disuruh Bertobat Dan Ini Bahaya Dari Kesombongan Dan Ambisi Dan Kita Harus Bertobat Mari kita Lihat Matthew Henry Dalam Komentarnya Berkata Mikian Di sini Tuhan Kita Bermaksud Untuk Menunjukkan Bahwa Bahaya Yang Besar Dari Kesombongan Dan Ambisi Apapun Pengakuan Yang Manusia Buat Jika Mereka Mengizinkan Diri Mereka Sini Dalam Dosa Ini Mereka Akan Ditolak Baik Dari Kemah Suci Allah Dan Dari Gunung Yang Kudus Kesombongan Melemparkan Malekat Malekat Yang Berdosa Keluar Dari Surga Dan Akan Mencegah Kita Di Luar Surga Maksudnya Sehingga Kita Tidak Bertobat Darinya Bagian Yang Saya Garis Bawa Mereka Akan Ditolak Baik Dari Gunung Yang Kudus Itu Keliatannya Suatu Kutipan Dari Masmur 24 Ayat 3 Ayat 4 Yang Saya Bacakannya Siapakah Yang Boleh Naik Ke Atas Gunung Tuhan Siapa Yang Boleh Berdiri Tempat Yang Kudus Orang Yang Bersitangannya Dan Murni Hatinya Yang Tidak Menyerahkan Dirinya Kepada Penipuan Dan Yang Tidak Bersumpah Palsu Nah Kata Kata Yang Dalam Ayat 4 Yang Saya Garis Bawa Yang Tidak Menyerahkan Dirinya Kepada Penipuan Dalam Terjemah King Jane Who Had Not Lifted Up His Soul Unto Yang Ini Oleh Menyelahkan Dianggap Mengangkat Jiwanya Pada Kesiasaan Itu Ambisi Atau Kesombongan Tapi Saya Beranggapan Mungkin Penafsilannya Bukan Seperti Itu Tapi Saya Menjelaskan Maksudnya Dia Yang Jelas Dia Mengatakan Kesombongan Melemparkan Malaikat Malaikat Berdosa Keluar Dari Surga Saudara Setan Memang Tidak Terlalu Dibahas Titil Apa Persisnya Dosanya Setan Tapi Tidak Bisa Tidak Menang Kesombongan Ambisi Mungkin Apa yang Dia Godakan Kepada Adam Dan Hawa Yang Hawa Perkiru Adam Makan Itu Seperti Allah Mungkin Tidak Goda Yang pertama Muncul Dalam dirinya Dia Tidak 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 Kalau kita sudah melihat kejaduan yang begitu hebat Dari salah satu makhluk yang paling mulia yang sudah menciptakan Maka pikirkan Kejaduan itu bisa menembah kita Kalau ambisi Kesombongan Dalam atau apapun Biarkan ada Dalam diri saudara Karena poin yang kedua Yesus berkata Kita harus Menjadi Seperti Anak kecil Nah ini sudah Kita harus hati-hati dengan sekata-kata ini Poin A Ini tidak berarti Kita harus bersikap Kekanak-kanaan Childish Menjadi Seperti Seorang Child Itu lain dengan Bersikap Childish Bersikap Kekanak-kanaan Ini sama sekali Beredar Bukan itu yang disuruh Poin B Ini juga Tidak berarti Bahwa Segala hal Kita harus menjadi Seperti anak kecil Nah Ada ceritanya Sebenarnya Kayak gitu Lucu Lucu Pencolotan Kebaktian Kepeng Seperti anak kecil Kalau gak ngurus Nah Sudah tentu Tidak demikian Mari kita lihat Satu Korintus 14 Versa 20 Paulus berkata Saudara-saudara Janganlah Sama Seperti Anak-anak Nah Tidak boleh sama Tapi dalam apa Dalam Pemikiranmu Anak kecil Kan goblok Anak kecil Umur 2 tahun 5 kali 10 Berapa gak tahu Dia Nah Kalau kita Goblok Kaya anak kecil Dalam pemikiran Jilakah Makanya Dia bilang Janganlah Sama Seperti anak-anak Dalam Pemikiranku Jadilah Anak-anak Dalam Kejahatan Tetapi Orang Dewasa Jadilah Orang Dewasa Dalam Pemikiran Jadi Kalau dalam Pemikiran Pintar Ngerti Firman Tuhan Dan Bahenya Kita Jadi Kaya Anak Sekolah Minggu Wajilah Ngertinya Cuma cerita Sam Simpson Delilah Musa Membelah Laut Merah Gak Ngerti Apa Eposisi Apa Gak Ngerti Apa Soro Saya Dalam Pemikiran Nggak Boleh jadi Anak Dalam Kejahatan Jadi Anak Saya Tadi Katakan Anak Akhir Berdosa Kecetukan Dosa Tapi Buahnya Belum Muncul Jadi Secara Relatif Anak Lebih Suci Lebih Sedikit Dosa Dibandingkan Dengan Orang Dewasa Makanya Dikatakan Jadilah Anak-anak Dalam Kejahatan Berarti Kita Harus Menguduskan Diri Sebanyak Mungkin Sekudus Kita Bisa Usahakan Mati-matian Berjuang Mati-matian Dalam Menguduskan Saya Coba Saya Mau Tanya Bisa Jawab Dengan Jujur Apakah Selama Ini Berusaha Mati-matian Untuk Menguduskan Diri Menjadikan Diri Makin Kudus Baik Berusaha Berdoa Ya Atau Nggak Saya Kira Jalan Orang Yang Bisa Melalian Dikalan Poin Penekanan Yesus Adalah Bahwa Kita Harus Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dalam Kerendahan Hati Dan Ini Terlihat Dari Kata Merendahkan Diri Dalam Matis 18 Ayat Yang Keempat Kata Merendahkan Diri Dalam NIV Dan NERB Humble Hinsor Merendahkan Dirinya Sendiri Ya Saudara Anak Memang Biasanya Nggak Sombong Makin Gede Makin Kaya Makin Punya Kedudukan Makin Punya Hal-hal Yang Hebat Kepintan Makin Sombong Anak Relatif Lebih Rendah Jauh Lebih Rendah Dari Orang Dewasa Dan Dalam Hal Itu Kita Harus Jadi Seperti Anak Keren Poin Ketiga Yesus Berkata Bahwa Orang Yang Merendahkan Diri Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dialah Yang Terbesar Dalam Gajar Jorga Kita Baca Dalam Matius 18 Ayat 4 Dalam Matius 18 Ayat 1 Kita Baca Ayat 1 Dan Ayat 4 Dalam Ayat 18 Pada Waktu Datanglah Murid Murid Kepada Yesus Dan Berbanyak Siap Terbesar Dalam Kerajaan Jorga Ayat 4 Sedangkan Barang Siapa Pendakan Diri Seperti Anak Kecil Ini Dialah Yang Terbesar Dalam Kerajaan Jorga Saudara Mereka Maunya Wah Gede Gedean Hebat Aku Jadi Terbesar Tapi Yesus Bila Mau Terbesar Jadilah Yang Terendah Lakukan Paya Yang Terendah Kamu Jadilah Terbesar Dan Bandingkan Dengan Lukas 9 48 Dan Juga Markus 9 35 Kita Baca Lukas 9 48 Dan Berkata Barang Siapa Menyambut Anak Ini Dalam Aku Ia Menyambut Aku Dan Siapa Menyambut Aku Ia Menyambut Dia Menyambut Aku Karena Yang Terkecil Di Antara Kamu Sekalian Dialah Yang Terbesar Lalu Matus 9 35 Kita Tekankan B Nya Juga Lalu Yesus Duduk Dan Memanggil Kedua Belas Murid Itu Katanya Mereka Jika Seorang Ingin Menjadi Yang Terdahulu Hendak Laki Menjadi Yang Terakhir Dari Semuanya Dan Pelayan Dari Semuanya Jadi Surah Tidak Harus Pendeta Terbesar Dan Berjalan Surga Seorang Jemaat Sudah Mau Melayani Pelayanan Yang Rendah Pendeta Sondong Pelayanan Rendah Bukan Pendeta Aku Berat Apa Jemaat Jemaat Yang Kiri Kiri Sudah Lakukan Pendeta Tidak Terbesar Dari Kampudanya Kayak Gitu Tapi Jemaat Yang Mau Melayani Yang Rendah Yang Hina Itu Yang Dianggap Tuhan Terbesar Saudara Kaufin Dalam Komentarnya Tentang Majus 18 S5 Berkata Kristus Mengajar Bahwa Makin Seseorang Merendahkan Diri Makin Tinggi Dia Akan Dihormati Aneh Makin Merendahkan Diri Makin Tinggi Dia Dihormati Dalam Dunia Tidak Tuhan Sama Dunia Memang Beda Dalam Dunia Merendahkan Diri Memang Dijak Dijak Tapi Dalam Tuhan Tidak Kristus Mengajar Bahwa Makin Seseorang Merendahkan Dijak Diri Makin Tinggi Diri Makin Dihormati Saya Sambung Dan Dikian Juga Arti Dari Kata Katanya Diberikan Oleh Lukas Ia Yang Terkecil Dihantar Kamu Akan Menjadi Besar Karena Tuhan Kita Tidak Mengajar Kita Untuk Menganggap Berpikir Dengan Lebih Tinggi Tentang Mereka Yang Secara Benar Layak Untuk Direndahkan Tetapi Tentang Mereka Yang Melepaskan Dihant Diri Dan Semua Kesonggongan Dan Relasi Secara Sempurna Untuk Menempati Tempat Yang Terlendah Jelas Bahwa Penelan Yisud Tentang Besar Atau Tidaknya Seseorang Sangat Beda Sangat Tertolak Belakang Dengan Penelan Manusia Pada Umumnya Manusia Biar Beranggapan Orang Yang Besar Atau Hebat Itu Orang Yang Kaya Gantukan Tinggi Pandai Unia Karuna Hebat Dan Sebagainya Dan Sebagainya Orang Tua Membanggakan Anak Saya Tanya Anak Yang Bagaimana Yang Dibanggakan Adakah Orang Tua Yang Membanggakan Anak Karena Anaknya Rendah Hati Tidak Menonjolkan Dirinya Saya Belum Pernah Dengar 61 Tahun Hampir Saya Belum Pernah Dengar Ada Orang Tua Seperti Itu Harusnya Seperti Itu Orang Tua Membanggakan Anak Kaya Biasanya Dipanggakan Pintar Kerjanya Hebat Berhasil Dan Itu yang Dipanggakan Tapi Coba Mari kita Menyesuaikan Diri Tuhan Dia Tidak Bangga Punya Anak Seperti Itu Dia Bangga Punya Anak Yang Rendah Hati Itu Yang Dia Senang Orang Kristen Juga Biasanya Beranggapan Pendeta Yang Hebat At Pendeta Yang Punya Gereja Yang Besar Jemaat Yang Banyak Gelar Yang Tinggi Doktor Tumpuk Tumpuk Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tapi Yesus Beranggapan Bahwa Orang Yang Besar Orang Yang 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 Mau Melakukan Pelayan Yang Rendah Di Tempat Yang Rendah Saya Pernah Debat Dengan Seseorang Dan Mau Di Adu Atau Apa Waktu Ya Dengan Orang Lain Pasir Orang Yang Mau Debat Tentang Silahkan Dia Punya Gelar Doktor Tujuh Saya Tidak Peduli Punya Tujuh Pol Karena Saya Orang Punya Gelar Tujuh Itu Orang Yang Gak Cari Pengetahuan Gender Orang Gelar Tujuh Saya Gelar Doktor Satu Enggak Keringin Kok Pokoknya Saya Belajar Itu Lebih Penting Daripada Saya Punya Gelar Sekolah Itu Banyak Pelajarannya Gak Kanku Belajar Sendiri Kita Bisa Melilih Apa Yang Perlu Apa Yang Sekolah Banyak Yang Kanku Buang Ini Harus Diikuti Nggak Berguna Jadi Kalau Orang Punya Gelar Doktor Tujuh Saya Yakin Dia Bukan Cari Pengetahuan Dia Nyari Gelar Nyari Ya Kandisi Seperti Itu Dan Orang Yang Seperti Itu Enggak Biasanya Heben Juga Orang Orang Yang Jago Bahasa Ibrani Jago Bahasa Yunani Ada Di Grup Itu Kalau Nggak Salah Orang Itu Lulusan Dari Sekolah GBI Agrafe Juga Foto Profil Itu Pakai Tulisan Bahasa Ibrani Dan Yunani Tulisan Betul Bahasa Ibrani Dan Foto Profilnya Seperti Itu Hebatnya Seberapa Dia Naksud Kera Kelihatan Jungkir Bahasa Gila Luar Biasa Sikat Habis Habis Habisan Dan Gak 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 Orang Banyak Yang Seperti Itu Yang Yang Pengen Top Lalu Demonstrasikan Kemampuan Yunani 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 Dan Dan Baga 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 Waktu Saya Di Wawancarai Saudara Frido Itu Saya Bila Kepada Dia Saya Tidak Menganggap Bahwa Kemampuan Yunani Dan Ibran Itu Tidak Berguna Tentu Itu Berguna Tapi Untuk Mempelajari Kedua Bahasa Sampai Kita Menguasai Dan Untuk Memelihara Kemampuan Sudah Dikuasai Memelihara Itu Semua Butuh Waktu Luar Biasa Banyaknya Jadi Saya Katakan Kalau Kamu Adalah Orang Yang Luar Biasa Printer Bisa Belajar Pagi Sampai Malam Dan Memang Rajin Kutub Bukunya Setengah Mati Silahkan Belajar Bahasa Asli Kamu Tetap Punya Waktu Belajar Teologi Belajar Exposition Baginya Yang Bisa Menguasai Orang Tapi Kalau Kamu Orang Biasa Biasa Dan Saya Katakan Saya Ini Orang Biasa Biasa Saya Tidak Bisa Belajar Pagi Sampai Sekarang Buat Jam Kesel Untuk Saya Kalau Saya Belajar Bahasa Akhirnya Saya Mampunya Bahasa Karena Tidak Waktu Lagi Tidak Kekuatan Lagi Belajar Yang Lain Lain Dan Kalau Pilih Pintang Dalam Bahasa Tapi Dalam Exposition Dokten Kakar Kaluan Saudara Ingat Orang Orang Jamannya Yesus Itu Karena Mereka Orang Orang Yahudi Mereka Bisa Ibrani Lalu Mereka Di Apakah Mereka Bintar Dalam Alkitab Mereka Menyalipkan Kristus Pikirkan Itu Itu Tak Menyakuin Apapun Jadi Orang Orang Yang Seringkali Wah Sok Jago Dalam Bahasa Dulu Saya Kalau Lihat Bahasa Mekir 12 Kali Tapi Sekarang Ngerti Bahasa Itu Tak Ublek Ublekan Di Exposisi Mendeng Nggak Karu Karuan Dia Nggak Ngerti Belas Ayatnya Saja Banyak Nggak Hasil Kok Dia Hasil Bahasanya Sudah Itu Pun Ada Yang Nggak Betul Betul Jago Cuma Sok Jago Tunjukkan Bahasa Ibran Tunjukkan Bahasa Yunaninya Dan Sebagainya Padahal Tidak Bisa Apa-apa Nah Sudah Banyak Yang Sok Seperti Itu Gunanya Apa Sudah Kalau Beranggapan Pendeta Yang Hebat Pendeta Yang Beber Terima kasih Seperti Banyak Gelar Tinggi Doktor Tumut Tumut Bagainya Maka Ingat Yesus Beranggapan Orang Yang Besar Orang Yang Rendah Hati Yang Mau Pelayanan Yang Rendah Di Tempat Yang Rendah Saya Nggak Pusing Saya Dipanggil Pelayanan Di Tempat Mana Sedara Sandra Pono Panggil Saya Pelayanan Di Dekatnya Petras Itu Rumahnya Peten Remeng-reng Nyamuk Yake Kono AC Orang Sudah Terjemah Berapa 15 20 20 Saya Gak Masalah Waktu Di Papua Itu Pelayanan Yang Pertama Di Sabot Saya Dipanggil Di Persekutuan Do Dateng Gak Dada Sepuluh Paling Sepuluh Rumah Jilid Pemuan Setengah Mati Apakah Saya Lalu Gak Sepuluh Sepuluh Gendal Aku Melayani Sepuluh Budi Asali Melayani Sepuluh Kak Sepuluh Ibu Tak Baca Betul Saya Sudah Biasa Melayani Pelayanan Kecil Dan Saya Tidak Bermasalah Dengan Hal Seperti Itu Saya Tidak Berani Ngomong Juga Saya Rendah Hati Tapi Tetap Memang Saya Bukan Orang Yang Ambisius Itu Pasti Yesus Beranggapan Orang Yang Besar Adalah Orang Yang Rendah Hati Yang Mau Lakan Rendah Di Tempat Yang Rendah Jadi Sudah Berhati Hati Dengan Kehidupan Sudara Introspeksi Supaya Sudara Jangan Sekedar Dianggap Besar Atau Hebat Oleh Manusia Tapi Dianggap Tidak Berarti Bahkan Sangat Rendah Oleh Tuhan Katakanlah Yesus Ini Pasti Berhubungan Dengan Pelayanan Nah Sudara Willem Buckley Mengatakan Dikian Ada Begitu Banyak Motivasi Yang Salah Untuk Pelayanan Satu Ada Keinginan Untuk Gengsi Prestige Pada Waktu Kita Bekerja Untuk Allah Gengsi Adalah Hal Yang Terakhir Yang Masuk Kedalam Pikiran Kita Karena Kita Tahu Bahkan Yang Terbaik Dari Kita Tidaklah Cukup Baik Untuk Dia Bagi Dia Dua Ada Keinginan Untuk Tempat Jika Kita Dibari Suatu Tugas Atau Suatu Posisi Atau Kedudukan Atau Suatu Jabatan Dalam Gereja Kita Menganggap Bukan Sebagai Suatu Kehormatan Tetapi Sebagai Suatu Tanggung Jawab Jadi Kalau Jadi Ketua Jadi Apa Jadi Majelis Itu Tanggung Jawab Bukan Suatu Kehormatan Ada Orang-orang Yang Melayani Dalam Gereja Yang Tidak Sung-sung Memikirkan Tentang Mereka Yang Mereka Layani Tetapi Memikirkan Tentang Diri Mereka Sendiri Dipilih Untuk Jabatan Berarti Dipisahkan Untuk Pelayanan Bukan Diangkat Autositing Pada Kehormatan Tiga Ada Keinginan Untuk Keunggulan Atau Ketermukaan Banyak Orang Mau Melayani Atau Memberi Selama Pelayanan Mereka Dan Kemulahan Mereka Diketahui Dan Mereka Diberi Ucapan Terima Kasih Dan Pujian Berubahkan Ajaran Yesus Sendiri Bahwa Kita Tidak Boleh Membiarkan Tangan Kiri Kita Tahu Apa yang Tangan Kanan Kita Sedang Lakukan Jika Kita Memberi Hanya Untuk Mendapatkan Sesuatu Dari Pemberian Itu Untuk Dirikan Sendiri Kita Terlalu Merusak Atau Menghancurkan Banyak Dari Kebaikannya Saya Pernah Cerita Terima Saya Kira Saya Berulang Saya Kira Ada Jemaat Perempuan Dulu Sekali Yang Tiga Saya Yang Di Gereja Yang Pertama Saya Kira Tidak Saya Lupa Gereja Pertama Atau Kedua Dia Punya Suami Yang Tidak Kristen Ini Perempuan Suami Yang Tidak Kristen Dan Tidak Kereja Juga Tapi Suaminya Kaya Tidak Tidak Bagaimana Dia Bilang Melalui Istrinya Dan Dia Tau Bahwa Gereja Kita Punya Polisi Nama Terang Tidak Dimasukkan Di Warta Atau Di LCD Atau Waktu Dipakai OHP Atau Apapun Sebagai Pemberi Persembahan Lalu Nama Terang Itu Tidak Benah Biarpun Nama Terang Tetap Diberikan Hanya Singkat Hanya Dan Bagaimana Dia Bilang Melalui Istrinya Saya Mau Memberi Kepada Gerejanya Pak Budi Tapi Saya Minta Ditulis Nama Terang Saya Bila Kepada Istrinya Tidak Usah Memberi Tidak Tidak Banyak Ngomong Karena Dia Tahu Polisi Kita Dia Kepingin Polisinya Diubah Demi Dia Berarti Jelas Sekali Dia Ingin Pujian Saya Tidak Butuh Uang Dari Orang Model Semacam Demikian Tidak Usah Kasih Tidak 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 Sudah Saya Mungkin Tahu Pandita Lain Berbuat Apa Kalau Dita Seperti Itu Tidak Dapat Dua Bapan Opolisi Gereja Tidak Sekali Dua Kali Ada Berkecualian Tidak Ada Berkecualian Dalam Itu Kalau Memang Mau Namanya Disebutkan Tidak Usah Memberi Orang Memberi Sangat Mau Kalau Dia Dapat Pujian Untuk Itu Makanya Disini Justru Tidak Diberikan Itu Supaya Atau Sudah Memberi Dengan Dulus Atau Sudah Tidak Usah Memberi Pelayanan Banyak Orang Mau Pelayanan Kalau Dia Dipuci Untuk Pelayanan Itu Kalau Dia Diharga Itu Bagaimana Kalau Tidak Dihanggap Nah Melakukan Sorok-sorok Tapi Tidak Dihanggap Wah Itu Tetap Mau Lakukan Codera Memang Melakukannya Untuk Tuhan Tapi Codera Ingat Baik-baik Bahwa Kita Memang Wajib Menghargai Kalau Orang Melakukan Pelayanan Baik Memberi Dengan Tulus Memang Kita Harus Menghargai Tapi Dari Sudut Orang Yang Melahir Dan Orang Yang Memberi Itu Bukan Sesuatu Yang Boleh Kita Cari Kalau Kita Melakukan Ya Kalau Yang Keempat Yesus Mengajar Untuk Menyambut Seorang Anak Kecil Dalam Namanya Lukas 9 48 Dan Berkata Ber Barang Siapa Menyambut Menyambut Aku Yang Menyambut Dia Yang Memutus Aku Ini Sama Dengan Markus 9 37 Nggak usah Saya baca Sekarang Matius 18 5 Dan Barang Siapa Menyambut Seorang Anak Seperti Dalam Namaku Soalnya Yang Saya Tekankan Dalam Namanya Dalam Namaku Maksud Namanya Yesus Soalnya Pertama Poin A Menyambut Anak Kecil Dalam Nama Yesus Artinya Apa Jangan Ngawur Tidak Berarti Oh Ada Anak Kecil Angkat Dalam Nama Yesus Ngomong Gendeng Itu Saudara Tapi Banyak Orang Gendeng Seperti Itu Saudara Jadi Katakan Dalam Nama Yesus Lama Jadi Mantra Bo Latak Buat Lidah Nggak Ngerti Tidak Dalam Nama Yesus Ngawur Saja Ngendong Anak Nanya Dalam Nama Yesus Segala Macem Nggak usah Semacam Demikian Lalu Ini Berarti Kita harus Menerima Atau Menyambut Seorang Anak Demi Yesus Atau Karena Yesus Jadi Bukan Terkadar Karena Kasian Karena Nyambut Seorang Anak Karena Kasian Lain Urusannya Bukan Itu Yang Dibicarakan Disini Bukan Juga Karena Anak Itu Lucu Itu Urusan Sudara Tapi Itu Bukan Yang Dibicarakan Disini Bukan Juga Senang Anak Kecil So Mau Nyambut Anak Karena Senang Anak Itu Yang Bicarakan Senang Rahat Menyambut Seorang Anak Karena Atau Demi Yesus Itu Yang Yesus Bicarakan Disini Albert Barth Menganggap Bahwa Orang Yang Bisa Seperti Anak Itu Adalah Orang Kristen Albert Ini Komentarnya Dan Barang Dan Barang Siapa Menerima Seorang Anak Kecil Seperti Ini Artinya Siapapun Menerima Dan Mengasih Orang Dengan Suatu Roh Atau Kecondongan Seperti Anak Ini Orang Yang Lembut Tidak Abisius Atau Orang Kristen Yang Sejati Jangan Bicarakan Bukan Cuma Anak Yang Seperti Anak Ini Kan Berarti Orang Seperti Itu Lepas Kristen Lalu The Bible Commentary Berkali Demikian Pada Waktu Kita Menyambut Atau Menerima Seorang Anak Korong Buka Atau Seorang Percaya Kristen Korong Tutup Kita Menyambut Atau Menerima Kristus Matius 18 Ayat 5 Bukan Bukan Urusan Sambut Anak Dengan Motivasi Lain Sambut Anak Demi Yesus Karena Yesus Dan Orang Seperti Anak Itu Adalah Orang Kristen Kita Menyambut Orang Kristen Karena Kristus Demi Kristus Ini sesuatu yang harus Ditekankan Sambut Atau Tolong Orang Kristen Atau Sambut Pendeta Atau Apapun Bukan Karena Alasan Apapun Tetapi Karena Kristus Itu Tidak Gampang Tapi Hanya Itu Yang Dipersoalkan Menurut Yesus Di tempat Ini Kerampuan B Yesus Berkata Bahwa Yang Bucu Orang Anak Atau Orang Kristen Dalam Nama Yesus Berarti Menyambut Yesus Sendiri Ini Menegangkan Kesatuan Yesus Dengan Orang Percaya Sehingga Sikap Atau Tindakan Kita Pada Orang Percaya Disamakan Dengan Sikap Tindakan Kita Kepada Kristus Mari kita Bandingkan Dengan Atletin Matius 10 Ayat 42 Barang Siapa Menyambut Kamu Yang Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Yang Menyambut Dia Yang Menyambut Aku Barang Siapa Menyambut Seorang Nabi Sebagai Nabi Yang Menyambut Upah Nabi Dan Barang Siapa Menyambut Seorang Benar Sebagai Orang Memberi Air Sejuk Secanggir Saja Pun Kepada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Ia Muridku Aku Berkata Kepamu Sesungguh Dia Tidak Kehilangan Upaknya Daripadanya Saya Menolong Orang Dengan Seadanya Motivasi Itu Ya Masih Lebih Baik Daripada Anda Menolong Tapi Yang Sangat Bagus Menyambut Menolong Dan Bahainya Karena Kristus Kalau Orang Tepercaya Orang Tepercaya Orang Tepercaya Di Anak Tuhan Aku Menolong Karena Yesus Tentang Harus Kalau Orang Tepercaya Gak Bisa Menolong Karena Yesus Bisa Tetap Bisa Aku Menolong Dia Demi Kristus Moga Melalui Bertolong Ini Dia Bisa Kenal Kristus Atau Aku Bisa Memperkenal Kristus Kepada Dia Tetap Demi Yesus Tujuannya Kristusnya Dimuliakan Kristusnya Diperkenal Kristusnya Disenangkan Itu tujuannya Kita Di dalam Menolong Memang Juga Untuk Orangnya Tapi Kalau Hanya Untuk Orangnya Ada Sering Sangat Kurang Disana Sekarang Ayat Lanjutnya Matis 25 Ayat 40 Dan 45 Dan Raja Itu Menjawab Mereka Aku Berkata Pak Sesungguhnya Segala Suatu Yang Kamu Melakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Ayat 45 Maka Ia Akan Jawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Tidak Kamu Melakukan Untuk Salah Seorang Dari Yang Paling Hina Ini Kamu Tidak Melakukannya Juga Untuk Aku Salah 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 9 8 5 Ini Paulus Masih Saulus Ia Rebah ke Tanah Dan Kedengaran Orang Suatu Suara Berkata Saulus Saulus Mengapakah Engkau Menganyai Aku Saulus Tidak Pernah Ketemu Yesus Kapan Dia Menganyai Dia Menganyai Orang Orang Kristen Tapi Yesus Bertanya Mengapakah Engkau Menganyai Aku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Itu Sebenarnya Kalau ada Orang Orang Yang Kafir Yang Anti Kristen Menganyai Orang Kristen Seperti Kasus Yang Baru Terjadi Dan Bagaimana Atau Juga Kasus ISIS Dan Bagaimana Memang Kalau Bisa Berusaha Berusaha Tapi Kalau Tidak Bisa Berusaha Sikir Satu 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 Tuhan Tidak Tidak Dia 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 Tuhan Yang Panjang Sabar Tapi Saatnya Kalau Orang Orang Yang Tidak Bertobat Mereka Akan Di Hadisi Tidak Usah Kita Yang Namun Tidak Usah Kita Yang Apapun Memang Apapun Yang Kita Lakukan Kita Lakukan Tapi Kadang Kadang Itu Di Luar Di Luar Kemampuan ISIS Kita Bisa Berbuat Apa Sudah Dia Perkosai Orang Bunuh Orang Seenak Enak Sendir Tidak Mau Apa Dan Sekarang Ya Saya Berharap Rusia Sudah Menyerang Memang Rusia Menyerang Lalu Sekarang Pesawat Rusia Jatuh Tadi Malam CNM Memastikan Bahwa Dari Hasil Blackbox Rekaman Terhenti Mendadak Pada Menit ke 24 Detik 13 Dan Tidak Ada Kemungkinan Jadwal Terusak Blackbox Mendadak Berhenti Dan Detik Terakhir Itu Ada Bunyi Jadi Itu Boleh Dipastikan Ledakan Bomb Masih Tidak Tau Ditempat Atau Ledakan Bomb Dari Darat Sangat Mungkin Karena Rusia Menyerang ISIS Lalu ISIS Sekarang Menteror Pesawatnya Rusia Tapi Tapi Kalau Ini Benar Kira Kira Rusia Bagaimana Biarlah Mereka Dengan Bodoh Melakukan Tindakan Terol Melawan Negara Segede Rusia Kalau Rusia Ngang Mereka Dengan Gampang Dihabisi Dan Rusia Sudah Dorong Amerika Untuk Bekerja Sama Cuma Obama Ini Memang Orang Bersek Saya Bikin Jadi Saya Bukan Lebih Berharap Pada Rusia Dan Saya Jauh Lebih Menduk Rusia Daripada Amerika Sekarang Karena Sikap Obama Yang Jelas Sekali Tidak Bro Kriptan Bro Yang Lain Tau Apa Maunya Dia Dia Sendiri Memang Bukan Kriptan Pasti Jelas Tidak Karuan Jadi ISIS Ini Tinggal Tunggu Waktu Kalau Memang Rusianya Sudah Yakin Itu Saya Kok Yakin Dia Meningkatkan Terangan Habis-habisan Nah Ngamuk Bagaimana Sudah Itu Mayoritas Dari Dari Warga Negara Dia Dan Berapa 23 Anak Ya Anak Kecil 23 Itu Cukup Membuat Marah Luar Biasa Orang Orang Dan Pasti Mendorong Pemerintah Jadi Sudah Kok Bisa ISIS Bunuh Kriptan Yang Balas Bukan Dari Negara Kriptan Yang Balas Dari Negara Komunis Memang Rusia Banyak Kriptan Juga Ortodoks Rusia Ada Katolik Ada Tetapi Tetap Itu Namanya Negara Komunis Tuhan Bisa Pake Yang Manapun Kafir Bunuhi Kafir Dia Bisa Kalau Dia Mau Yang Jelas Penganian Tuhan Dianggap Penganian Terap Dirinya Sendiri Jadi Sudah Sudah Menerima Seorang Anak Menerima Seorang Orang Kriptan Sudah Lakukan Demik Kriptus Sudah Memang Dianggap Sama Seperti Menerima Kristus Sendiri Bagai Kesimpulan Untuk Sudah Mari kita Interveksi Dan Kalau Ada Ambisi Kesombongan Dalam Hal Apapun Sudah Jangan Anggapkan Itu Penyakit Yang luar Biasa Mematikan Mari Kita Berusaha Dengan Pertolongan Kekuatan Dari Tuhan Pertama Minta Ampun Minta Dia Berusaha Mati-matian Berjual Dan Berusaha Menjadi Seorang Anak Kecil Dalam Hari Ini Maka Sudah Tuhan Amin Amin